Intro Ya, halo Indomex, Indomagazines Indonesia memiliki beragam alut cista canggih baik itu darat, laut, dan udara Namun terlepas dari hal itu sepertinya alut cista kita masih kurang dikit nih bos Mengingat wilayah Indonesia yang cukup luas Nah, berkaitan dengan hal itu Akhirnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Pertahanan yaitu Bapak Wahyu Sakti Trenggono Akan mengunjungi PT Pindad, PT PAL, dan juga PT DI Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan pembuat alut cista Atau alat utama sistem persenjataan, kendaraan tempur, pesawat terbang, dan kapal perang canggih milik Indonesia Kunjungan ini dilakukan untuk mengembangkan industri pertahanan di tingkat nasional maupun kawasan Pak Trenggono juga mengatakan bahwa mereka ingin melihat langsung Masalah apa yang terjadi di Pindad, sekaligus ingin mengembangkan industri pertahanan nasional Nah, cucu nih bos Mudah-mudahan pengembangan robot tempur UGCV Yaitu Unmanaged Ground Combat Vehicle bisa cepat diproduksi oleh Pindad ya bos Seperti yang admin bahas sebelumnya Tentang kendaraan tempur robotik dengan sistem Sentry Gun Yang dikembangkan oleh Puslitbang Alpahan Balitbang Kemhan Bahkan diketahui bahwa jajaran Kemhan dan TNI telah melakukan diskusi terkait kebutuhan alat utama Sistem persenjataan atau alut cista ke depannya Selain ke PT Pindad, Prababrobo Juga berencana akan mengunjungi PT PAL Indonesia yang bergerak di bidang industri galangan kapal Menurutnya kemampuan perkapalan Indonesia juga harus ditingkatkan bos Wah, mantap nih Admin harapkan sih bisa secepatnya buat kapal perang besar sekelas destroyer ya bos Kalau kalian mau request apa nih? Nah, selain meningkatkan pertahanan di bidang perkapalan Prabowo dan Trenggono juga akan mempelajari industri pesawat tempur Dalam hal ini mereka akan melakukan koordinasi dengan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI Diketahui bahwa Pak Menhan Prabowo Dijadwalkan akan mengunjungi PT Pindad pada hari Rabu 6 November 2019 ini Dengan didampingi oleh Bapak Trenggono dan jajaran dari Kementerian Pertahanan lainnya Wah, mantul, mantap betul Semoga industri pertahanan alutsista kita semakin berkembang ya bos Menjadi industri alutsista yang sepadan dengan Amerika, China ataupun Rusia Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Dan untuk mendapatkan info-info greget seputar militer nasional dan internasional Jangan lupa subscribe Indomex Indomagazines Jangan lupa You Jangan lupa like, share dan subscribe